selamat menikmati aplikasinya, disini aku pake cap cut kalian buka, kemudian klik proyek baru pilih satu video nah kemudian langsung ke belakang aja untuk hapus watermarknya kembali ke awal lagi, kita tambahkan audio, pilih di ekstrak pilih video yang udah kalian download nanti aku sertakan di description box nah sebelum kalian tandain beatnya kalian bisa off dulu ya guys ya, sound di samping ini nah karena ini berupa video takut dobel-dobel gitu nah setelah itu kalian bisa tandain beatnya putar videonya dan tandain pake tombol putih ini sampe keluar titik kuning nah kalo misalnya kalian gak tandain sih juga gak apa-apa nanti aku kasih keterangan durasinya kalo misalnya tandain kalian bisa liat cara yang aku pake dan ini detik beat yang aku pake yang udah aku tandain oke kalo udah tandain sampe akhir kalian klik centang aja di bawah nah sebelum atur durasinya kalian bisa cari bagian dari video di atas ini yang mau kalian screenshot nah aku bagian sini kalian klik videonya terus geser menu di bawah itu ada beku kalian klik nah jadinya disini ada 3 proyek gitu ya guys ya jadi ada video, foto, video nah yang paling akhir kalian hapus jadi tersisa video sama foto ya guys ya nah baru kalian atur durasinya dari depan nah untuk videonya ya guys ya atur durasinya tuh dari bagian depan nah pokoknya jadi 7.0 kalo fotonya kalian bisa atur dari yang bagian belakang juga gak apa-apa kalo misalnya kalian video ini aturnya dari belakang nanti gak sama-sama foto screenshotnya gitu nah kalian paskan aja sama detik bitnya kurang lebih seperti ini nah kalo udah lanjut untuk video yang kedua nah caranya juga sama tambahkan satu video dan kalian cari mana bagian yang mau kalian screenshot disitu kalian klik aja menu beku nah terus kalian tinggal atur durasinya dari bagian depan untuk video dan fotonya dari bagian belakang nah pokoknya sesuai dengan detik bit atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih nah video 2 dan foto 2 ini udah selesai kalian bisa tambahkan untuk video 3 dan 4 oke kalo udah selesai semua kalian bisa kembali lagi ke foto screenshot yang pertama atau foto yang pertama kita tambahkan keyframe di awal dan lebarkan sedikit melebihi background seperti ini kemudian kalian bisa geser di detik bit kedua kalian bisa zoom detik bit ketiga kalian bisa zoom lagi detik bit keempat ini kalian tetap tambahkan keyframe aja dan di akhir kalian kembalikan ke posisi semula nah perkecil seperti ini ya guys ya oke setelah itu kita tambahkan efek jedak jeduk oh iya sebelumnya kalian bisa lebarkan video yang depan gitu nah ukurannya harus sama seperti foto yang udah di zoom tadi di awal nah ini sama kan ya guys ya terus untuk efek jedak jeduknya kalian bisa geser sedikit dari keyframe yang pertama nah disini tambahkan keyframe dan turunkan fotonya sedikit kemudian tambahkan keyframe di sisi kiri dan kanannya setelah itu keyframe yang di tengah kalian bisa hapus nah seperti ini nah jadi pas disebelahnya keyframe detik bit ini turunkan fotonya terus tambahkan di sisi kanan dan kiri terus keyframe yang di tengah tadi kalian hapus nah kurang lebih hasilnya seperti ini oke lanjut di foto yang kedua ini tambahkan keyframe di awal dan lebarkan sedikit melebih background nah setelah kalian tambahkan keyframe yang di awal ini video yang di depannya juga kalian perbesar ya guys ya jadi sama gitu ukurannya kemudian kalian geser di detik bit 2 itu kalian bisa zoom dan miring 5 derajat detik bit ketiga ini miring min 5 derajat terus di akhir kalian bisa kembalikan ke posisi semula nah untuk jedak jeduknya kalian bisa pakai cara sama seperti foto yang pertama tadi ya nah untuk foto ketiga dan keempat ini kalian bisa pakai jedak jeduk sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih juga boleh kok guys oke kalau udah selesai semua kasih keyframe kembali lagi ke foto yang pertama kita mau tambahkan efek flash nah di bawah foto yang pertama ini tambahkan overlay pilih di stock video pilih yang warna putih setelah itu kalian lebarkan sampai menutupi foto atur durasinya jadi 0.1 kemudian klik menu gabungkan pilih yang overlay setelah itu kalian geser menu di bawah itu ada opositas kalian klik terus atur jadi 30 kemudian klik centang setelah itu kalian salin-salin aja dan letakkan di bawah masing-masing detik bit kecuali di bawah video ya guys ya nah jadi cuma kasih di bawah foto aja oke setelah itu kalian bisa kembali ke foto yang pertama di detik bit ketiga nah disini aku mau tambahkan efek pilih di dasar pilih yang cermin nah ini durasinya ini sampai di detik bit keempat nah kurang lebih segini setelah itu kalian bisa salin dan letakkan di detik bit kedua dari foto ketiga seperti ini oke ini udah selesai kalian bisa koreksi putar videonya dari awal sampai akhir kira-kira udah cocok atau belum nah kalau kalian rasa udah pas, udah cocok klik simpan aja di kanan atas atau resolusinya tunggu sampai 100% dan klik selesai oke sekian ya guys ya videoku kali ini jangan lupa like, komen, subscribe, juga share dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya thanks for watching tata semoga kalian sehat selalu selamat menikmati